Ini kisah nyata, seorang soleh, ahli tahanjut Sampai saking ahli tahanjutnya tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang Satu kali pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan Begitu perjalanan orang-orang tidur sampai dia mengendap-endap kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain Satu malam kemudian, dia bangun setelah orang lain tidur Masuk dia sedikit ke area sedikit ada dalam hutan Begitu sedang menunaikan sholat, dia juga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian Tiba-tiba baru bertakbir malamnya, lompat telah dikisahkan seekor harimau di depannya Dalam keadaan yang sudah lapar Diengat dengan janji Allah, perhatikan baik-baik ya Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda Maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda Apapun itu Nabi Yusuf dekat dengan Allah Ketika digoda muncul ayatnya Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabnya Biscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya Tapi Allah jaga beliau Lihat baik-baik teman-teman Begitu melompat harimau itu Kemudian dia katakan dalam jiwanya Lihat kalimatnya Ya khalqallah Hei mahluk Allah Dia tidak katakan ya namar, hei harimau Tidak Kalau disebutkan harimau-nya Menunjuk pada zatnya Tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya Hei mahluk Allah Ya khalqallah Hei mahluk Allah Jika saya memang Rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini Maka saya ridho untuk engkau makan silahkan Tidak ada masalah Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini Silahkan Tapi kalau saya Bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini Maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini Lihat kalimatnya Bukan jangan makan aku Ingat bukan jangan makan aku Jangan coba-coba Ganggu ibadahku saat ini Atau aku akan mohonkan Atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu Untuk menghancurkan kau saat ini juga Perhatikan Dia minta jangan ganggu tahajudnya Bukan jangan makan dirinya Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya Maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya Mengauh sekali langsung pergi Anda bisa bayangkan